Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menuntut keahlian tersendiri sehingga tidak setiap orang mampu melakukan pekerjaan tersebut sebagaimana mestinya Ada perangkat kemampuan serta keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang guru Perangkat kemampuan yang kompleks tersebut disebut dengan kompetensi guru Nah untuk Diri ada kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan kompetensi sosial Nah kompetensi pedagogik ini berkenaan dengan kemampuan mengelola pembelajaran Dalam rangka mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki oleh peserta didik Salah satu kemampuan yang dituntut dari kompetensi ini adalah Kemampuan melaksanakan pembelajaran yang mendidik Agar dapat melaksanakan pembelajaran yang mendidik dengan baik Disamping menguasai berbagai kemampuan Guru dipersyaratkan untuk menguasai keterampilan dasar mengajar Yang merupakan salah satu aspek penting dalam kompetensi guru Keterampilan dasar mengajar merupakan satu keterampilan yang menuntut latihan yang terprogram Untuk dapat menguasainya Penguasaan terhadap keterampilan ini memungkinkan guru mampu mengelola kegiatan pembelajaran secara lebih efektif Keterampilan dasar mengajar bersifat jenerik Yang berarti bahwa keterampilan ini perlu dikuasai oleh semua guru Baik guru TK, SD, SMB, SMA Maupun dosen di perguruan tinggi Dengan pemahaman dan kemampuan menerapkan keterampilan dasar mengajar secara utuh dan terintegrasi Guru diharapkan mampu meningkatkan kualitas proses pembelajaran Nah menurut hasil penelitian ceronai tahun 79 Terdapat delapan keterampilan dasar yang dianggap berperan penting dalam menentukan keberhasilan pembelajaran Keterampilan apa saja? Yang pertama, keterampilan bertanya Yang kedua, memberi penguatan Yang ketiga, mengadakan variasi Yang keempat, menjelaskan Yang kelima, membuka dan menutup pembelajaran Yang keenam, membimbing diskusi kelompok kecil Yang ketujuh, mengelola kelas Dan yang kedelapan, mengajar kelompok kecil dan perseorangan Nah jika pemahaman Anda sudah kuasai Anda dapat mempersiapkan diri untuk berlatih Nah tentu saja latihan ini dipersiapkan secara teori terlebih dahulu Kemudian nanti akan dilaksanakan dengan pengimplementasian atau praktek Nah siapkan dengan baik komponen keterampilan yang akan dilatihkan Dan mulailah berlatih dengan meminta seorang teman sejawat sebagai pengamat Anda Nah diskusikan hasil latihan tersebut dengan pengamat sehingga Nanti teman-teman semuanya akan memperkirakan keberhasilannya Nah di pelatihan ini pun juga akan kami fasilitasi Yang pertama teman-teman nanti akan mempelajari secara mandiri terkait dengan teorinya Setelah itu nanti teman-teman akan melaksanakan atau mengimplementasikan hasil teori yang sudah dikuasai Kedalam bentuk video pembelajaran Nah setelah itu nanti akan diamati oleh pengamat tersendiri Untuk bisa mengecek ada tidaknya peningkatan dan seberapa besar peningkatan Yang teman-teman peserta pelatihan dapatkan Nah agar berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan Teman-teman juga silahkan untuk mengerjakan setiap pelatihan di setiap pembelajaran ya Jadi setiap pembelajaran nanti pembelajaran satu nanti terkait dengan materi A Nanti akan disediakan juga posttestnya Nah itu untuk menunjang teman-teman Supaya lebih menguasai keterampilan yang dipelajari Nah demikian untuk pengantar dari modul ajar ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Wr Wb